Intro Pada kali ini kita akan kembali membahas tentang sejarah China Pada era kedua pemerintahan dinasti Tang China dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Li Ximin Atau yang dikenal sebagai Taizong Dia merupakan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Tiongkok Dia telah melakukan reformasi pemerintahan dan hukum Melakukan toleransi agama dan mengupayakan kemakmuran Yang dinikmati oleh setiap orang Tiongkok di bawah masa pemerintahannya Berikut ini adalah sejarah kaisar Taizong dari Tang Nama asli Taizong adalah Li Ximin Dia lahir pada tahun 598 di provinsi Sangsi saat ini Li Ximin merupakan putra kedua dari Li Yuan Li Yuan adalah adipati Tang dan seorang jenderal di dalam pasukan dinasti Sui Di ambang kehancurannya dinasti Sui terjadi banyak sekali masalah Kaisar terakhir Sui telah menguras habis harta kekaisaran Demi kampanye militer dan mengabaikan kehidupan rakyatnya Oleh karena itu muncul banyak sekali pemprotakan Salah satunya dipimpin oleh Li Yuan Setelah dinasti Sui jatuh Li Yuan kemudian mengangkat dirinya sebagai Gaozu Atau kaisar pertama dari dinasti Tang Di dalam sejarah Li Ximin sangat berperan penting di dalam kemonangan Tang Dengan menyediakan taktik untuk ayahnya Li Ximin merupakan ahli strategi yang brilian Dan menjadi pemimpin harismatik yang berkonstribusi dalam menggolengkan dinasti Sui Kemudian ketika ayahnya menjadi kaisar pertama Tang Ayahnya memberi nama Qin Wang atau Pangeran Qin Li Ximin kemudian menumpas perlawanan yang berusaha menjatuhkan pemerintahan Gaozu Gaozu adalah seorang kaisar bijaksana Yang melanjutkan dan mereformasi kebijakan-kebijakan terbaik dari dinasti Sui Gaozulah yang menerapkan praktik birokrasi Yang kemudian dimodifikasi oleh Taizong Dan masih digunakan di Tiongkok sampai sekarang ini Akan tetapi walaupun Gaozu memerintah dengan baik Li Ximin lebih populer di kalangan rakyat karena tindakan militernya Melihat kepopuleran Li Ximin Hal ini membuat saudara-sauderanya khawatir Karena Li Ximin hanyalah seorang pangeran bukan putra mahkota Kakak laki-lakinya yaitu Li Jian Cheng saat khawatir Jika suatu saat nanti Li Ximin lah yang akan menggantikan dirinya sebagai penerus Tang Oleh karena itu Li Jian Cheng bersokongkol dengan saudaranya yang lain untuk melenyapkan Li Ximin Gaozu yang tidak mengetahui permusuhan diantara anak-anaknya terus menjalankan pemerintahannya dengan normal Hingga suatu saat Li Ximin beritahu tentang rencana saudara-saudaranya untuk melakukan kudeta Dan kemudian memberitahu ayahnya tentang rencana tersebut Tepat sebelum Li Ximin memberitahu ayahnya Gaozu telah menunjuk Li Jian Cheng sebagai ahli warisnya Dan keputusan ini membuat kecewa Li Ximin Li Ximin percaya bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih dari posisi pangeran Chin Karena upayanya dalam memadamkan pemerotakan sui dan memiliki popularitas diantara rakyat Li Ximin kemudian mendengar saudara-saudaranya akan melakukan kudeta untuk menyingkirkan Gaozu dan meruput tahta Li Jian Cheng kemudian membawa pasukannya untuk melakukan pembunuhan Li Ximin melakukan antisipasi dengan menempatkan pasukannya di dekat gerbang Xuanwu Dimana rute ini yang kemungkinan akan dilalui oleh saudara-saudaranya Li Jian Cheng dan pasukannya yang dihadang oleh pasukan Li Ximin kemudian dapat ditumpas habis Setelah berhasil membunuh saudaranya Li Ximin diangkat menjadi putra mahkota dengan memaksa ayahnya untuk turun tahta Dan kemudian diangkat menjadi kaisar Tiongkok Setelah menjadi kaisar, Li Ximin mengambil nama Taizong Li Ximin memerintahkan agar setiap orang yang menentang kekuasaannya harus dieksekusi mati Li Ximin telah menunjukkan dirinya sebagai seorang jenderal dan negarawan yang berbakat Di saat pemerintah ayahnya Sehingga tidak ada yang menentangnya begitu dia mengambil alih kekuasaan Salah satu hal pertama yang dilakukan Taizong adalah membentuk komisi sejarah Untuk mencatat kebangkitan dan kejatuhan dinasih Sui Serta bagaimana dirinya dalam mendirikan dinasih Tang Dalam sejarah versi Taizong, dia telah menjadi kekuatan di belakang ayahnya selama ini Dia kemudian mendedikasikan dirinya untuk membuktikan kisahnya dengan menjadi kaisar yang lebih besar daripada ayahnya Selanjutnya, pada tahun 630 Masehi Ia berhasil mengalahkan bahasa Goturi dan mengambil alih kembali wilayah-wilayah yang telah mereka rebut Sebagai langkah keamanan, Taizong melarang semua perjalanan ke luar negeri tanpa izin Demi membatasi kemungkinan adanya mata-mata di dalam negeri Di dalam catatan seorang piksu Buddha terkenal yang bernama Xuanzang Menulis tentang terdapat banyaknya pos pemeriksaan dinasih Tang Yang ada di sepanjang perbatasan sewaktu dirinya dalam perjalanan ke India Pada tahun 634, Taizong menandatangani perjanjian damai dengan Tibet Dan memberikan putri angkatnya kepada Raja Tibet sebagai pengantin Toleransi dan keragaman agama di Tiongkok berkembang pesat di bawah pemerintahan Taizong Agama Buddha dipraktikan secara luas Bahkan melampuai agama Konghucu dan mampu menandingi popularitas agama Tao Taizong juga mengizinkan misionaris Kristen untuk menyebarkan agamanya di Tiongkok pada tahun 635 Bahkan juga mengizinkan Persia untuk mendirikan kelompok-kelompok Zaratustra di China Selanjutnya, antara tahun 638 sampai tahun 645 Delegasi dari beberapa kerajaan termasuk juga kekaisaran Bizantium Datang ke Taizong untuk meminta bantuan Di dalam sebuah catatan, Bizantium meminta bantuan kepada dinasih Tang Untuk bersama-sama menghentikan penyebaran dan perkembangan Islam di Tumur Tengah secara militer Namun, Taizong menolak karena dia tidak ingin terlibat dalam perang agama Taizong, yang merupakan seorang pengandut Buddha, percaya bahwa semua agama seharusnya bisa hidup berdampingan secara damai Dengan cara yang sama, seperti dia menyambut semua agama yang berbeda Dia juga merangkul beragam etnis dan mengangkat orang-orang dari berbagai kelompok etnis untuk menduduki posisi di istana kekaisarannya Dia terbuka terhadap nasihat dan mendengarkan dengan seksama pendapat dari para penasehatnya Ketika kanselirnya, yang bernama Wei Zheng, menunjukkan lebih dari 200 kesalahan yang dilakukan kaisar selama masa pemerintahannya Taizong menerima kritik tersebut dan kemudian memperbaikinya Suatu saat, ketika dia diberitahu bahwa ekspedisi militer akan terlalu mahal bagi rakyat Dia kemudian membatalkannya Pada sekitar tahun 638, Taizong memilih seorang gadis cantik yang berusia 14 tahun yang bernama Wu Zhao untuk menjadi salah satu selirnya Istilah selir sering dikaitkan dengan seks Namun, sebenarnya para selir di istana kekaisaran melakukan banyak pelayanan untuk kaisar Seperti menyanyi, menari, bersih-bersih, dan mencuci pakaian Wu Zhao ditugaskan untuk mencuci pakaian Namun, Wu Zhao tahu bahwa dia ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik daripada mencuci pakaian Suatu hari, ketika dia mendapati dirinya sendirian dengan Taizong Dia mulai berbicara kepada Taizong Seolah-olah dia adalah orang lain Bukan orang yang paling berkuasa di Tiongkok Taizong sangat terkejut Karena tukang cuci pakaiannya sangat mengetahui sejarah Tiongkok Dan sangat terampil dalam berbicara Dia segera mengetahui bahwa wanita itu juga bisa menyanyi, menari, bermain musik, menulis puisi, dan memiliki wawasan yang menarik mengenai pemerintahan dan sejarah Dia kemudian membawa Wu Zhao dan menjadikannya sebagai sekretaris pribadinya Wu Zhao menjadi pendamping setiap Taizong di istana dan terlibat dalam semua pertemuan dan konferensi yang diadakan kaisar dengan para penesehatnya ataupun para utusan asing Taizong memanggilnya Meniyang yang berarti gadis cantik dan selalu menemaninya selama waktu senggangnya Wu Zhao adalah seorang pengamat yang tajam yang mampu menyerap semua yang dia alami selama mendampingi Taizong Dan kemudian mempelajari keterampilan yang digunakan Taizong untuk memerintah dengan efektif Wu Zhao yang pintar dan cantik mampu menarik perhatian banyak pria di istana Salah satunya yaitu Lizzy yang merupakan putra Taizong Lizzy pada saat itu sudah menikah namun jatuh cinta pada Wu Zhao Ketepannya Lizzy akan menjadi kaisar menggantikan ayahnya Begitu juga dengan Wu Zhao yang suatu saat nanti juga akan memimpin Tang dengan mendirikan dinasi sendirinya yaitu dinasi Zhao Pada zaman sekarang kita mengenal Wu Zhao sebagai Wu Zetian Kampanye militer Taizong dilakukan terutama antara tahun 640 sampai tahun 649 Taizong kemudian mengirimkan pasukannya untuk melawan ke Hanantuk Timur yang berada di lembah sungai Tarim Taizong juga melawan Gao Chang yang berada di wilayah Cina Barat Taizong menyatakan perang kepada Gao Chang setelah terjadi perselisihan antara Gao Chang dan Yan Qi Perselisihan tersebut dikerenakan Taizong yang menyetujui permintaan Raja Yan Qi untuk membuka jalur perdagangan barat Jalur tersebut sebelumnya telah ditutup Taizong untuk mencegah penyusup dan mata-mata masuk ke kerajaannya Tindakan tersebut membuat Raja Gao Chang marah karena jika jalur tersebut dibuka maka para perdagang tidak singgah di Gao Chang dan langsung masuk ke Tang Raja Gao Chang kemudian menyerang Yan Qi dan menghasil daerah-daerah lain untuk memusuhi dinasi Tang Karena dirasa jalan damai sudah tidak bisa dilakukan lagi Taizong kemudian memilih menggunakan jalur militer Pada tahun 640, Taizong mengirim jenderalnya yaitu Hou Junji untuk menghancurkan kekuatan Gao Chang dan memaksa Raja Gao Chang untuk mematuhi dinasi Tang Tercatat ketika Raja Gao Chang mendengar bahwa pasukan Tang yang besar sedang berbaris di kotanya, dia meninggal Putranya yaitu Zhou Zizeng menggantikannya dan dengan cepat melilih surat kepada jenderal Hou untuk meminta maaf atas perilaku Gao Chang di masa lalu dan menjanjikan hubungan yang lebih baik di masa depan Hou Junji menolak permunahan ini dan menuntut Zhou Zizeng untuk menyerah tanpa syarat Akan tetapi Zhou Zizeng menolak syarat tersebut dan jenderal Hou kemudian menyerang Gao Chang Pasukan Gao Chang bukanlah tandingan pasukan Tang yang sangat terlatih Dengan cepat, kota Gao Chang dapat dijatuhkan Taizong kemudian mencaplok wilayah Gao Chang Masalah dengan Gao Chang telah diselesaikan Namun, sekarang Yanqi malah bersekutu dengan Kehanan Tuk Barat dan menyatakan diri memusuhi dinasi Tang pada sekitar tahun 644 Selanjutnya, Taizong mengirim pasukan untuk melawan Yanqi dan pasukan Kehanan Tuk Barat Pasukan Tang kemudian dapat mengalahkan pasukan Yanqi dan Kehanan Tuk Barat Pada akhirnya, pada tahun 648, Taizong mengklaim seluruh lembah sungai Tarim sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya Taizong terjangkit penyakit desentri dan meninggal pada tahun 649 Dia dimakamkan dengan upacara besar di daerah asalnya Di sebuah makam yang dikenal sebagai makam Zhao Li Zi menggantikannya sebagai kaisar dan mengambil nama Gao Zhong Gao Zhong harus melanjutkan perang yang telah dimulai ayahnya di lembah Tarim Karena kali ini, orang-orang Tuk memberontak Kemudian, pasukan Tang dikirim untuk memadamkan pemberontakan tersebut Setelah kematian Taizong, semua selirnya dikirim keluar istana untuk menjalani sisa hidup mereka Namun, Gaizong saat jatuh cinta pada Wu Zhao Sehingga dia membawanya kembali ke istana dan menjadikannya selir pertamanya Taizong menjadi kaisar panutan di Tiongkok yang menjadi standar bagi setiap penguasa selanjutnya Namanya selalu dipuji karena kebijakannya dan dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Tiongkok Kaisar-kaisar lain dari dinasi Tang yang diukur dari seberapa dekat mereka memenuhi standar Taizong saat sedikit Bahkan, mungkin tidak ada yang mampu melampauinya Hampir semua penguasa Tang lainnya termasuk Wu Zetian dan Xuanzong yang tidak kalah populernya dengan Taizong Melupakan tanggung jawab mereka terhadap rakyat dan negara Taizong tetap setia pada tanggung jawabnya sejak dia mengambil alih kendali pemerintahan sampai kematiannya Orang China menganggap Taizong merupakan pemimpin terhormat sebagai contoh seorang kaisar yang agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!